Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Ngobrol Bareng Kewiku. Pada sore kali ini, satu buah acara yang digagas sama kewiku.com yang hadir setiap hari Kamis dan hari Jumat di jam 3 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman semuanya yang sudah gabung di sini, terima kasih banyak. Yang belum gabung, kasih tahu teman-temannya untuk nonton acara ini di Facebook secara live ataupun di website-nya kewiku di www.kewiku.com. Anyway, acara ini luar biasa banget teman-teman semuanya karena setiap bulannya kita punya tema-tema yang seru yang kita obrolin di sini. Khususnya di bulan ini seru banget karena kenapa? Karena ini penting banget teman-teman. Pentingnya adalah teman-teman pasti selalu ngerasa bahwa ketika memulai satu buah aktivitas itu selalu berat gitu ya. Ketika kamu pengen jadi seorang penulis, pengen jadi seorang pelukis, atau pengen jadi seorang penyanyi, bisa main gitar, bisa nyitir mobil, bisa berenang, misalnya kayak gitu. Hal yang paling pertama yang paling sulit dilakukan adalah memulainya. Karena selalu punya alasan kita tuh, selalu punya alasan. Contohnya alatnya nggak punya, atau nggak ada gurunya, nggak tahu tempat lesnya, dan macam-macam. Dan macam-macam alasannya banyak banget sehingga akhirnya kita menunda. Tapi semoga dengan adanya obrolan kita hari ini, dan dengan narasumber-narasumber yang kita hadirkan, teman-teman semuanya bisa terinspirasi untuk melakukan, menulis, atau membuat lagu, atau ngapain aja gitu ya. Khususnya kalau di KUIKU mungkin kita fokusnya lebih ke novel, penulisan novel, dan juga sekarang tuh lagi fokusnya ke, ini ya, apa sih namanya, webtoon gitu. Buat teman-teman semuanya yang, ngomong-ngomong, anyway. Buat teman-teman semuanya yang udah tahu bahwa KUIKU.com ini bikin acara lomba untuk menulis novel dan webtoon. Silahkan kamu semuanya bisa ikutan. Ditunggu sampai tanggal 23 Juli 2020, dan nanti akan diumumkan pemenangnya di tanggal 17 Agustus 2020. Well, teman-teman semuanya, di acara kali ini saya nggak mungkin ngobrol sendirian doang. Hari ini akan ada narasumber yang luar biasa, yang jauh-jauh dari Jogja kalau nggak salah ya. Ini dia, teman-teman semuanya. Mohon tepuk tangan yang meriah. Wah, nggak ada penontonnya. Buat Mbak Dila Maretih Aksari. Halo Mbak Dila, apa kabar? Halo, apa kabar Mas? Baik, baik, baik. Ngomong Mbak Dila ini adalah lulusan ilmu komunikasi UGM. Beliau menjadi editor di Bentang Pustaka sejak 2011 sampai sekarang. Saat itu ia didapuk sebagai pionir editor di Bentang Belia, salah satu lini Bentang Pustaka yang khusus menerbitkan buku-buku remaja. Mbak Dila juga bertanggung jawab pada buku-buku fiksi remaja, sempat juga mengurus prosesnya terbit buku fiksi populer dan islami. Sampai saat ini lebih dari 400 judo buku yang telah ia sunting dan tangani, di antaranya buku-buku karya Dewi Tasari, Pitsansi, Asri Aci, dan Kang Abai. Potterhead satu ini juga adalah seorang, orang di balik kompetisi-kompetisi menulis di WAP, beliau writing marathon atau BMW, yang telah mencapai batch ketiga sampai saat ini. Sementara itu karya yang pernah ia tulis dan terbitkan adalah antologi bertugas Crazy Moments pada tahun 2010, tersebut PHP atau Pemberi Harapan Palsu pada 2017 yang merupakan sebuah proyek menulis bersama para penulisnya. Saat ini Mbak Adila tinggal di Yogyakarta dan aktif mendukung kegiatan literasi bersama bentang belia. Selain menyunting dan mengurus proses terbit buku, ia juga aktif menjadi pemateri di kelas-kelas menulis dan berbagi dan berbagi tentang dunia peradbitan. Pada sela-sela kegiatan literasi, ibu dua anak yang hobi memasak ini juga aktif berbagi cerita tentang keluarga dan resep masak di Instagram, di at di Ladol. Komplit, Mbak. Kepanjangannya. Mbak Adila, sekarang lagi sibuk apa nih? Ya, kalau di Bentang sih masih on ya. Sekarang udah mulai ribur, tapi selama ini kami bekerja dari rumah. Oke. Masih menyuntik. Jadi, masih tetap mengedit beberapa buku sekarang? Oke. Ada buku-buku, berapa buku? Biasanya seorang editor itu, Mbak, boleh diceritain nggak sih, Mbak? Keseharian seorang editor itu kayak gimana, Mbak? Yang jelas setiap hari kita membaca banyak bacaan ya. Jadi mungkin modal utama jadi editor tuh harus kayak suka baca gitu. Jadi, sehari-hari yang kita lakukan itu adalah membaca. Kayak basicnya itu membaca naskah yang masuk, terus kemudian menyunting gitu. Kalau di Bentang sendiri, saya sebagai managing editor itu tugasnya mungkin nggak terlalu teknis yang mengedit ya. Tapi kayak mengonsep buku, mau membuat buku yang seperti apa, berkomunikasi dengan penulis. Bahkan sampai mungkin share-share ide juga untuk promosinya gitu. Promosi bukunya seperti apa. Nanti kita ada bayangan buku itu mau dijadikan seperti apa sih nanti. Begitu ya, terbit gitu. Oke. Jadi, sebenarnya kalau posisi Mbak sekarang lebih banyak ke sisi manajerial gitu ya, Mbak ya. Lebih banyak dan masuk ke promosi juga gitu ya, seorang editor. Ya, makanya kayak menyumbangkan ide juga. Kan kita kayak satu tim gitu ya. Ada, ada tim Markom sendiri, ada. Cuman kami juga. Apalagi sekarang-sekarang ini kan kita tahu ya, dunia penerbitan lagi terdampak juga nih gitu. Jadi kayak kita banyak juga yang, banyak yang harus dilakukan untuk kayak nge-push lagi, promote-promote buku-buku yang udah terbit gitu. Oke, oke, oke. Ngerti Mbak. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ngomongin soal tugas kamu sebagai, dulunya sebagai seorang editor. Dalam satu waktu kamu bisa baca berapa naskah itu, Mbak? Aduh, kalau satu waktu berapa ya? Karena gini, kalau kita lagi nyortir naskah itu, ini bocoran aja ya. Itu kalau misalnya kita nyortir naskah, kita pertama kan kita akan lihat sinopsisnya ya. Jadi kalau dari sinopsis kita udah nggak tertarik sama ide cerita yang ditawarkan oleh penulis, itu biasanya para editor nggak akan lanjut ke bab-bab awalnya. Jadi nggak yang semua naskah masuk tuh kan kayak ribuan ya, yang masuk itu nggak terus. Bisa jadi ada yang tidak dibaca kalau memang tidak menarik dari awal gitu. Jadi kunci banget sih untuk sinopsis dan keunggulan naskah itu. Oke, oke. Menarik, Mbak. Mbak, ngomong-ngomong sebelum kita ngobrol yang lebih lanjut lagi tentang sisi teknisnya, gitu. Sebetulnya gimana ceritanya sih Mbak? Kamu ini akhirnya memilih profesi sebagai seorang editor gitu, Mbak. Oke. Memilih ya. Oh, berarti nggak? Sebetulnya nggak memilih. Memilih, memilih. Akdir ya. Jadi dari dulu emang suka baca ya, apalagi jaman-jaman remaja itu kan tahun-tahun remaja. Aku kan tahun 2000-an tuh lagi booming-boomingnya teen lit tau kan ya, kayak novel-novel remaja yang lagi bergeliat banget tuh. Jadi kayak suka banget baca-baca novel fiksi, apalagi fiksi remaja. Terus kayak kita suka tukuran komen gitu lah sama temen yang sama-sama suka baca juga, kayak gitu. Emang suka baca dan kayaknya seru juga ya, kalau misalnya besok-besok nih jadi editor novel fiksi gitu. Nah, kebetulan setelah lulus kuliah dari ilmu komunikasi UGM itu, terus ya ada lowongan editor di Bentang Kusaka. yaudah daftar aja, sesuai sama ini kan, kayak wah boleh nih dicoba. Terus yaudah daftar, tes, segala macem. Alhamdulillah dari saat itu sampai sekarang belum pernah pindah ke penerbit lain. Oh, oke. Mbak, kira-kira untuk menjadi seorang editor, sebetulnya background apakah yang harus dipunya? Background pendidikan ataupun skill apa yang sebenarnya harus dipunya sama seorang editor, Mbak? Ini sering kali ditanyakan ya, kayak orang-orang yang mungkin nggak dari background sastra gitu, kayak suka, oh tapi aku bukan kuliah sastra gitu, mungkin nggak sih jadi editor, menurut aku tuh itu mungkin banget. Karena kalau misalnya dari, misalnya ini penerbit Bentang sendiri ya, itu kalau buka lowongan editor, kayak gitu nggak harus dari sastra Indonesia. Tapi kayak boleh dari manapun, asalkan kita lihat resum dia ya, jadi kayak lihat CV-nya dia, kayak bacaannya, terus kayak wawasannya tentang tren buku, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak sebenarnya bisa dari mana aja, asalkan kamu memang ada ketertarikan di dunia buku gitu sih. Oke. Kalau skill-skill yang harus dipunya seorang editor itu apa, Mbak? Skill-skillnya kira-kira? Kalau skill tentu saja, misalnya editing konten ya, itu skill untuk mengkritik tulisan gitu mungkin. Jadi kayak kita jangan terima, iya aja kalau baca naskah gitu kan, kayak harus kayak ada kemampuan untuk jeli, melihat, oh ini kayaknya nggak masuk akal deh, nggak logis deh ini. Nah kemampuan-mampuan kayak gitu, itu akan terasa sendiri sih dengan banyaknya jam terbang menurut aku. Selain kita juga tahu basic-basicnya yang, ya semua orang diajarin ya, pelajaran bahasa Indonesia di sekolah gitu. Jadi kayak tentang Puebi, tentang di KPBI juga ada, kayak gitu basic-basicnya ya itu. Cuman mungkin juga diperlukan, apa ya, rasa, rasa untuk bisa tahu misalnya ada yang nggak logis atau apa gitu. Oke, jadi kemampuan analytical gitu ya, untuk menganalisa satu buah novel, itu sesuai dengan alurnya benar apa tidak gitu ya. Oke, oke, oke. Menarik Mbak. Ngomong-ngomong gini Mbak, kalau misalnya kan kalau penulis gitu kan, mengidolakan penulis lainnya gitu. Kalau seorang editor tuh ada pengidolaan ke editor lain nggak sih Pak? Hal kayak gitu ada nggak sih? Ya, mungkin ada juga ya. Cuman kayak biasanya kan tetap mungkin, karena basicnya jadi pembaca ya, jadi mungkin tetap ada idola penulis. Cuman kalau untuk editor sih, kalau aku sendiri mengidolakan mentor aku sendiri ya, di Bentang gitu. Oke, siapakah gerangan Mbak? Mungkin bisa jadi narasumber kami berapa. Nah dia ini, oh bisa, bisa, bisa. Jadi kalau aku sendiri sih, ini sih, respect banget sama mentor aku, dari awal aku masuk sampai sekarang, kebetulan aku memang dapat, dapat apa ya, atasannya tuh memang dia gitu, sampai sekarang ini. Jadi beliau ini yang mengedit buku-bukunya Andrea Hirata, Dewi Lesari, nah itu namanya Mbak Dewi Berta. Oh, Mbak Dewi Berta. Mentor saya dari awal masuk ke Bentang. Oke, sebetulnya kriteria seorang editor itu bagus dan nggak tuh, apa dong Mbak? Ya, mungkin dari sisi ini ya, menilai naskah gitu. menilai naskah, jadi kayak bisa ngasih masukan dari naskah itu sendiri gitu. Misalnya. Jadi, Mbak, Mbak, boleh dibilang berarti sebetulnya seorang editor itu kayak seorang talent searcher gitu ya, maksudnya orang yang datang, maksudnya dari rough, dari satu buah rough diamond gitu, dipoles-poles-poles ternyata. Dan sekarang kan ini ya, penerbit itu nggak cuma menunggu penulis masuk dari kirim naskah kan, kalau sekarang. Jadi bener-bener kita bener-bener apa ya, melakukan banyak hal untuk mendapatkan naskah bagus, kayak misalnya kita mengakuisisi penulis-penulis gitu yang di luar sana. Apalagi sekarang kan banyak platform online, kayak misalnya Kwiku gitu ya, itu kan juga menampung penulis-penulis yang fresh gitu kan. Nah, itu juga jadi salah satu jalan untuk menemukan permata-pemata baru itu gitu. Oh, oke. Tapi oke, kamu sekarang tuh udah menyunting kira-kira udah 400 novel gitu ya, Mbak. Apakah selama itu nggak terasa busan untuk, maksudnya kayak setiap hari harus membaca, setiap hari ngeliat naskah gitu, itu gimana tuh Mbak? Iya sih ya. Untungnya ada Sabtu dan Minggu ya, libur gitu. Jadi kadang, karena setiap hari kami ini udah berkutu dengan naskah ya, kadang-kadang kalau hari libur tuh kayak, aku nggak baca dulu deh gitu loh. Kadang-kadang menyiasati kebursanan tuh kadang-kadang ada juga momen-momen yang seperti itu gitu. Atau biasanya tetap membaca, tapi bukan tema yang setiap hari kita utak-atik gitu. Misalnya kalau aku kan temanya fiksi remaja, mungkin aku akan di hari libur aku, aku akan baca buku-buku yang misalnya non-fiksi gitu, tentang apa misalnya yang lain gitu. Oke, cara memasak lodeh yang baik misalnya gitu. Karena kelihatannya hobimu ini adalah memasak gitu kan Mbak? Iya, harus punya hobimu yang nggak lain mungkin ya. Pernah tergoda untuk bikin satu novel gitu Mbak, tentang memasak? Kalau bikin menulis, mungkin ada sih bumbu-bumbu yang tadi sempat dibacakan Mas Ihsan ya, itu ada kok bumbu-bumbu tulisan aku yang ada bumbu masaknya. Selain itu aku juga nulis blog tuh juga tentang kuliner. Cuman kalau untuk yang mengedit buku yang tentang makanan, memasak, itu emang udah pernah sih. Jadi kayak serisnya tuh namanya aja tuh ya milit gitu. Isinya tuh tentang dunia kuliner kayak gitu. Oke, oke menarik. Mbak, setelah 400 buku, eh setelah 400 buku, ya bener setelah 400 buku, ada terbesit kah untuk, kayaknya udah jadi tukang masak aja deh, bikin restoran aja mendingan gitu. Pernah terbesit. Jalan gorengan gitu ya? Iya, jalan gorengan. Apalagi tajil sekarang lagi laku gitu. Kalau apa, berpindah gitu ya, berpindah. Iya. Kalau untuk sampai saat ini belum ada sih, pengennya pengen jadi editor aja sampai pensiun gitu. Pengen jadi editor sampai pensiun. Ngomong-ngomong, tapi kamu tadi di awal-awal ketika saya tanya memilih, tapi kamu bilang katanya ini bukan pilihan sebetulnya. Ini karena tuntutan ekonomi. Enggak, enggak. Karena memang sebetulnya ada, sebetulnya kamu pengen jadi penulis, tapi akhirnya memang ada loongan untuk jadi editor, wah kayaknya oke juga ini dicoba. Atau kamu memang dulunya pengen buka usaha sebetulnya, tapi karena ada loongan editor di Bentang Pustaka, jadi akhirnya kamu mengikuti. Atau seperti apa sebetulnya mbak? Kamu punya hobi atau keinginan lain? Oke, oke. Ini ngomongin passion-passion gitu ya. Enggak sih, kalau aku jujur jadi editor itu dari setelah aku lulung sampai sekarang, itu suatu hal yang aku syukur ya. Karena menurut aku ini masih sangat sesuai dengan passion aku gitu. Karena aku dari sekolah juga banyak bergelut di dunia tulis-menulis, kayak mading sekolah, majalah sekolah, di kampus juga gabungnya di Persma gitu kan. Apa sih, tabloid kampus kayak gitulah. Jadi kayak terus habis itu masuk ke dunia penerbitan, menurut aku itu masih satu, apa ya, masih linear lah gitu. Masih sesuai dengan apa yang aku sukai dari dulu gitu sih. Jadi kayak kebetulan banget waktu itu Bentang emang ada loongan di saat yang tepat gitu. Oke, menarik, menarik Mbak. Mbak, ngomong-ngomong sebelum kita lanjut lagi obrolan-obrolan kita, ada beberapa pertanyaan yang datang dari social media dan juga website-nya KUIKU di www.kuiku.com. Sekali lagi, saya mau menyapa teman-teman semuanya yang sekarang lagi bergabung, selamat sore teman-teman semuanya. Silahkan kalau bisa bergabung bersama kami bertanya, langsung aja di kolom komentar ataupun di www.kuiku.com ya. Di sini ada dari Atia 30, Kak Adila, benar, oke. Kak Adila, aku mau tanya, sebaiknya isi sinopsis itu isinya seperti apa agar menarik dan bisa dibukukan? Oke, oke. Ini juga pertanyaan yang sangat populer ditanyakan oleh para penulis. Oke. Jadi kalau langsung dijawab aja, Lihah. Boleh langsung dijawab. Kalau untuk sinopsis, itu sebenarnya tuh sederhana aja sih, gini. Karena selama ini para calon penulis yang masukin naskah itu, biasanya menuliskan sinopsisnya itu dengan embel-embel, di akhirnya itu nggak langsung ngasih tahu ending naskahnya. Jadi kayak yang mau tahu akhir kisah dari cerita ini, baca selengkapnya. Nah, itu paling kesel deh kalau udah dapet sinopsis kayak gitu. Masuk feel-feel ya. Itu kurang membantu, sejujurnya itu kurang membantu editor gitu. Itu bukan jenis sinopsis yang cocok untuk disubmit ke penerbit. Karena sinopsis kamu itu nanti akan digunakan untuk memudahkan editor menyeleksi naskah masuk. Jadi tipsnya untuk membuat sinopsis itu ya tuliskan semacam ringkasan singkatnya, satu atau dua halaman aja, dan itu sudah memuat dari awal sampai ending cerita kamu. Jadi dikasih tahuin aja, toh itu juga nanti butuh proses juga kan, nggak terus jadi spoiler ke selain dapur redaksi kan gitu. Jadi itu untuk membantu editor sebenarnya. Intinya sih yang lengkap, tapi singkat gitu. Oke, oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Mbak. Dari Angita, pernah dapat novel dewasakah? Apakah ceritanya akan diubah? Oke. Maksudnya novel dewasa yang terlibat remaja itu gimana maksudnya? Nah, mungkin itu Mbak. Karena kan sebenarnya konteksnya adalah kamu kan ada di lebih ke kebanyakan buku yang ditilis adalah buku remaja. Ketika ada novel dewasa, apa yang akan kamu lukukan Mbak? Mungkin yang dimasuk novel remaja yang kontennya agak-agak mengarah ke sana gitu kali ya. Kalau di bentang sendiri, di bentang belia itu kan sudah ada pakem-pakemnya ya. Kayak misalnya di kami itu, naskah-naskah remajanya itu jujur untuk kayak kontak fisik gitu, itu emang sangat dilarang gitu. Jadi untuk membaca remaja itu di bentang belia itu kalau kamu mencari adegan-adegan yang seperti itu, itu emang udah pasti nggak ada sih misalnya pun kita terima karena itu sangat menarik, ya biasanya kami editor akan bernegosiasi dengan penulisnya untuk menghapuskan konten-konten yang seperti itu. Atau di edit lebih diperhalus semacam itu. Jadi seorang editor juga sebetulnya berfungsi sebagai badan sensor gitu ya Mbak? Iya bener. Tapi mungkin beda-beda sih Mas, maksudnya kayak pakem setiap penerbit kan beda-beda ya. Kayak misalnya di bentang belia, taruh lah, nggak boleh adegan-adegan ciuman. Tapi nanti di penerbit lain mungkin aja itu boleh dilolosin gitu. Jadi sesuai ini aja sih, sesuai selingkung penerbit masing-masing. Tapi ngomong-ngomong Mbak, betul juga sih kayak pertanyaan saya itu adalah kalau misalnya kita di film atau di TV gitu, itu kan ada kayak semacam badan sensor tersendiri yang menangani itu gitu. Kalau di penerbitan itu ada nggak sih Mbak badan yang, maksudnya kita harus masukin itu ke badan sensor untuk disensor isi dari bukunya itu gitu Mbak? Oh enggak sih, kalau itu sejauh pengalaman aku nggak ada sih. Paling kalau yang harus dilaporkan itu waktu kita mendaftarkan ISBN kan ke Perpusnas. Itu aja sih. Cuman nanti mungkin terkadang ya itu diketahuinya setelah mungkin publik yang merespon sendiri kali ya. Misalnya, kayak gitu. Atau dari pihak kami sendiri, misalnya kayak dari direksi yang grup kami sendiri yang mungkin menemukan suatu hal yang mungkin agak bertentangan, nah itu nanti akan ada evaluasi internal gitu. Oke, oke, oke. Dimengerti. Selanjutnya Mbak, pertanyaan dari Dagio. Apakah novel fantasi masih dicari oleh penerbit kalau ia fantasi yang kayak apa? Kebetulan kalau Bentang Belia, untuk fantasi yang pure fantasi gitu ya, kayak benar-benar dunia lain yang universe-nya itu benar-benar di luar dari yang kita biasanya, itu belum sih kalau Bentang Belia belum. Cuman kalau bumbu-bumbu fantasi itu biasanya tetap ada gitu. Kayak naskah-naskah buku-buku kami yang baru Santarbit itu juga semuanya banyak yang berbau fantasi. Oh, oke. Jadi masih terbuka lebar untuk teman-teman yang mau menulis fantasi tapi tidak 100% fantasi gitu kan ya? Bumbu-bumbu gitu sih. Berbumbu fantasi boleh tapi nggak boleh 100% fantasi. Oke. Apakah ini berhubungan sama kebijakan perusahaan untuk tidak menerbitkan fantasi atau lebih kepada preferensi editor Mbak? Sebetulnya. Kalau itu ini sih, jelas kebijakan bersama ya. Maksudnya editor tuh juga nggak bisa mengambil keputusan yang, oh aku maunya ini aja ah karena aku lebih suka yang ini gitu-gitu nggak bisa sih. Jadi emang kebijakan bersama kayak gitu. Oh oke. Jadi memang itu ada guidance dari kantor untuk genre ini. kita coba untuk keep dulu. Misalnya kayak misalnya tahun lalu lah mulai tahun-tahun akhir-akhir ini itu kayak Bentang Belia lagi fokusnya ke naskah-naskah yang diambil dari platform menulis sebelah gitu. Misalnya kayak gitu-gitu ada fokus-fokus kita masing-masing. Oh oke. Jadi berarti Mbak sebetulnya ketika kita seorang penulis gitu penulis baru dan pengen masukin karyanya ke penerbit, berarti sebetulnya baiknya adalah kita tuh masukin ke banyak penerbit aja karena mungkin disini mereka tidak suka dengan genre horror gitu. Disini tidak menerima fantasi. Apa teknik seperti itu apa make sense gak sih Mbak menurut kamu? Oke. Kalau itu sebenarnya ada juga tipnya ya. Jadi kayak penulis itu harus tahu tujuannya itu kemana gitu. Tujuan penerbit yang dia incar itu mana gitu. Menurut aku kalau benar-benar dikirim secara sporadis itu mungkin juga kurang bijak ya. Karena kan masing-masing penerbit juga punya karakter sendiri gitu. Misalnya teman-teman nulis, pengen nulis novel remaja misalnya kayak gitu. Cuman ngirimnya itu misalnya ke penerbit yang hanya menerbitkan buku pelajaran. Nah itu kan kurang relevan ya. Walaupun itu kayak sebar aja deh siapa deh yang mau nerima gitu kan. Nah itu sebaiknya emang dikepoin dulu sih. Apalagi sekarang kan mudah banget ya. Ada webnya, ada sosmed penerbitnya. Dari penerbit sendiri kan sering ya ngadain kayak Q&A sama editornya. Kayak sekarang lagi nyari naskah yang seperti apa sih kayak gitu-gitu. Itu juga pengalamanku banyak sih mas yang kayak gitu. Jadi kadang kita menerima email naskah itu kepadanya itu penerbit yang bukan aku gitu. Ini pasti template aja nih dikirim kebanyak gitu kan. Ini jadi ilfeel ya mbak ya. Berarti sebenarnya saran dari kamu buat penulis adalah research soal penerbit yang ingin kamu tuju. Lalu menulis buku sesuai dengan, ya sesuai dengan boleh dibilang pasar dari penerbit itu. Benar-benar. Oke. Benar. Selanjutnya saya ada pertanyaan untuk sesi ini. Ada pertanyaan dari Narendra 12. Editor pernah coba buat novel kah? Ada pertanyaan itu nggak mbak? Eh ada pertanyaan. Ada pernah membuat novel kah kamu mbak? Pernah. Aku pernah nulis novel. Tapi waktu aku SMA dan itu aku kirim ke salah satu penerbit yang gede banget yang semua orang tahu dan itu ditolak. Ada lucunya. Jadi kan jadi kenal sama editor yang waktu itu menolak naskah aku ya. Nah terus beberapa tahun kemudian kan aku jadi editor di Bentang Pusaka. Nah itu editor yang saat itu nolak aku jadi penulis aku sekarang. Jadi kayak kita beli banget gitu. Tapi kamu dong kan nolak aku gitu. Tapi terus kita bekerja sama gitu di tahun-tahun belakangan ini gitu. Jadi kayak lucu aja gitu. Kamu tolak mbak kalau mau ngomong? Apa enggak? Enggak. Enggak. Oh enggak? Enggak. Enggak menyimpan dendam. Jadi novelnya tetap terbit kok waktu itu. Oh enggaknya tetap terbit alhamdulillah ya. Karena dia senior aku juga. Siapa mbak namanya mbak? Coba laku aja bilang. Inisialnya tit. Oke mbak. Mbak ngomong-ngomong boleh cerita dikit gak sih soal novel yang kamu tulis pak? Dulu tuh kayak gimana ceritanya? Apa ada penjelasan gak sih dari dia? Mbak kamu tuh soalnya novel yang kamu ini tuh aduh gitu. Horor-horor fantasi. Enggak. Biasa ya mas anak SMA kan nulisnya kan percintaan yang bucin semata gitu ya. Oh jadi novel percintaan dulu ya mbak ya? Roman remaja gitu lah. Nulis tuh terinspirasi dari siapa sih mbak? Kalau dulu menulis sedikit aja ya. Oke kalau dulu menulis banyak lah karena ya seperti yang aku ceritain tadi banyak baca novel timlit pada saat itu gitu. Kayak kalau jaman dulu ya kayak ada dulu tuh yang populer banget kayak Dialova gitu kan. Oh iya aduh itu jadi film juga kan. Hits banget. Terus kayak dulu dulu banget gitu kayak buku-bukunya Estikinasi kayak gitu-gitu. Aduh jadul banget ya itu. Terus kalau dari ini yang paling favorit mungkin aku ini juga ya pembaca Harry Potter. Itu yang mungkin buku itu mungkin juga banyak menginspirasi para penulis di luar sana untuk memulai karyanya gitu. Oke ya setuju-setuju mbak. Mbak ngomong-ngomong gini. Sebutkan tiga novel favorit kamu deh sekarang. Apa aja? Novel-novel yang aku edit aja ya. Jadi favorit aku. Oke boleh gak apa-apa dari 400 yang kamu rekomendasikan. Coba-coba deh. Oke mungkin yang baru-baru terbit aja ya. Kayak aku suka tulisannya. Nama penulis aku tuh Ega. Ega D.Y.P. Itu dia baru aja nerbitin juga. Ini bakalan relate banget sih sama pembaca remaja. Judulnya itu Just a Friend to You. Jadi kisah-kisah per friend zonan itu ya. Gak ada matinya. Aduh. Aduh ya Allah. Just a Friend to You. Oke Ega. Aku juga suka karya-karya Duita Sari. Oh Duita Sari itu terkenal banget ya mbak ya dulu. Kebetulan Duita juga akan nerbitin novel barunya nih Juni ini dia mau terbit. Judulnya hanya tiga kata. Hanya tiga kata. I love you. Ya nanti. Itu kan. Ini waktu baca novelnya. Itu tentang school life juga sih. Oh school life juga itu. Sudah oke. Duita Sari yang kedua. Tiga kata. Yang ketiga. Duita. Terus aku juga suka. Kuiku mungkin juga kenal ya. Itu ada Bayu Permana. Oh kemana itu ngobrol sama Bayu. Aku juga tulisannya Bayu. Kalau yang di Bentang Belia kemarin terbarunya itu dia nulis buku judulnya Jeddah. Itu kayak kumpulan kuot yang ada plotnya gitu. Buku illustration book gitu. Oh oke 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 oke. Menarik menarik menarik. Oke jadi tiga itu yang kamu rekomendasikan Mbak? Iya. Oke. Tulisan kamu yang SMA itu gak kamu rekomendasikan Mbak? Enggak jangan. Oh enggak. Oke. Oke. Baik Mbak. Kalau novel yang kamu edit pertama kali ya Mbak? Oke. Pertama kali ya. Pertama kali masuk ke Bentang aku itu ngedit novel semaja terjemahan. Oh oke. Judulnya. Judulnya itu sebentar aku ingat-ingat dulu. Judulnya itu. 400 deh ya Mbak ya Mbak ya. The Lonely Heart Club. Karya Elisabeth. Elisabeth Elberg gitu. Jadi dia. Bagus ceritanya tuh tentang. Mungkin sekarang masih ada dan udah harga ini kali ya. Harga yang diskon banget. Karena kan itu udah buku lama ya. Tahun 2012. 2011-2012 mungkin ya. Ceritanya bagus tentang persatuan cewek jomblo gitu loh. Jadi kayak gak butuh cowok gitu. Pokoknya kita cewek ini harus berdikari. Gak butuh lah ngecengin cowok atau cowok dalam hidup kita. Kayak gitu. Jadi itu bagus sih. Inspiratif banget menurut aku. Naskah-naskah yang kayak gitu. Oh oke oke. Tapi ngomong-ngomong kalau. Oke. Naskah pertama itu adalah naskah dari. Kalau terjemahan gitu Mbak. Kamu berfbar apa sih namanya tugas kamu itu adalah termasuk untuk menerjemahkan naskahnya atau kamu cukup hasil dari hasil terjemahan kamu coba? Hasil dari terjemahan. Jadi kayak misalnya alurnya gini kan. Naskah itu udah beres tuh urusan MOU-nya dengan pihak penarbit luar gitu kan. Naskah masuk nanti aku yang akan mengorder itu untuk diterjemahkan oleh penarjemah gitu. Nanti setelah selesai diterjemahkan baru bisa aku edit. Bisa juga aku mengeditnya itu bersama dengan kayak semacam ko-editor gitu. Editor lepas yang kami hire juga gitu sih Mbak. Oh oke oke. Dima ngerti. Oke Mbak. Lalu pertanyaanku adalah. Kalau editor. Apa sih Mbak? Ketika satu buku itu diterbitkan. Apakah itu kamu kayak maksudnya kayak kamu fight ke misalnya ke atasan kamu bahwasannya ini buku ini perlu diterbitkan nih. Ataukah kamu memang punya target setiap bulan harus menerbitkan sekian banyak gitu Mbak. Iya kalau untuk itu ada sih target-targetnya dan itu juga selalu di diskusikan gitu. Dan jadi kebijakan di setiap lininya gitu. Jadi misalnya targetnya setiap bulan berapa jumlah halamannya kayak gitu ada targetnya. Dan kita juga ada semacam rapat meeting akuisisi gitu. Jadi kayak membahas buku-buku mana yang kira-kira ini layak gak ya untuk terbit? Ini layak ini enggak kayak gitu-gitu sih. Kan kita juga selain menerima naskah masuk kita juga ada usaha untuk mengakuisisi penulis-penulis di luar sana ya. Baik itu asing maupun lokal gitu. Jadi itu secara berkala tuh didiskusikan untuk diputuskan akan kita ambil atau enggak gitu. Oke. Jadi enggak enggak serta-merta aku sebagai editor terus nentuin sendiri tuh enggak ada rapat redaksinya gitu. Bisa dimengerti mbak. Oke mbak ngomong-ngomong kalau sekarang ini mbak. Kalau menurut kamu tren untuk penulisan khususnya di Teen Lead itu trennya tuh sebetulnya apa yang dicari. Apa yang laku gitu mbak. Oke. Jadi ini buat. Kalau akhir-akhir ini mungkin kalau aku amatin dan menurut pengalaman aku ya banyak cerita-cerita remaja yang agak ada bumbu-bumbu darknya gitu. Misalnya kayak tentang mental health kayak gitu kan. Oh kayak bukunya Bayu yang My Psicopat Boyfriend kayak gitu-gitu. Mungkin yang kayak gitu ya. Jadi kayak ada apa ya. Selain yang kayak gitu juga yang ada bumbu-bumbu teka-teki atau misteri atau bumbu-bumbu fantasi kayak gitu. Jadi enggak serta-merta yang pure full life tapi ada bumbu-bumbu yang itu membuat pembaca tuh akan enggak akan berhenti gitu. Itu pengen nerusin terus ke halaman selanjutnya. Oke. Mbak. Ketika kamu mengedit satu buah naskah. Biasanya satu naskah itu butuh berapa lama untuk akhirnya nanti adanya diterbitkan. Prosesnya seperti apa sih mbak? Oh untuk prosesnya ya. Kalau berapa lamanya tergantung tingkat kesulitan naskah itu sendiri sih. Karena gini masing-masing penulis itu kan punya kemampuan dan gaya nulis yang berbeda-beda ya. Nah itu juga mempengaruhi kita dalam mengedit. Tapi kalau di bentang itu prosesnya naskah masuk itu akan diedit dan melalui proses penyuntingan kan. Pertama penyuntingan kemudian nanti akan ada proofread dan itu akan dilakukan secara tiga tahap gitu. Jadi misalnya aku nyunting nih. Misalnya aku menyunting nanti aku preview ke penulis. Kayak ini butuh revisi misalnya. Ini butuh revisi ABCDEFG gitu. Nanti penulis akan merevisi. Kemudian nanti kembali ke aku. Nah itu proses revisi dari editor ke penulis itu kadang-kadang gak bisa ditentuin. Kayak harus berapa lama. Karena kayak misalnya bisa aja dua kali revisi, bisa tiga kali revisi, bisa satu kali revisi selesai. Bahkan mungkin ada juga yang oke ini udah cakep banget gak perlu ada hal-hal yang direvisi secara mendalam. Mungkin cuman kayak preview aja yang bagian ini aku edit segini-segini. Oke boleh ya. Oh boleh oke lanjut gitu. Jadi kayak bisa bolak-baliknya bisa berkali-kali ke penulis gitu. Nah nanti setelah itu baru kita masuk ke proses proofreading. Jadi itu yang akan lebih editing teknis tentang tata aksara gitu ya. Kayak typo, terus baku gak baku, kayak gitu-gitu sih. Kayak penulisan tanda baca, kayak gitu baru nanti akan disortir lagi. Di proofreading ini akan dua kali sortir. Jadi kayak digital yang masih dalam bentuk word. Kita biasanya itu sama yang udah di layout. Jadi pas udah di layout tuh kita akan proof lagi. Setelah di layout akan proof lagi. Kemudian nanti setelah itu di print jadi dummy, itu juga masih akan di proof lagi gitu. Jadi kayak cukup panjang sih ya prosesnya gitu. Oke oke. Oke oke. Ini lumayan cukup panjang ya Mbak ya. Maksudnya bagian penyuntingan itu. Karena satu persatu gitu ya Mbak. Dicek lagi, lalu proofreading, lalu dicetak, kamu cek lagi. Lumayan cukup berat ya Mbak ya. Apalagi kalau misalnya buku yang full ilustrasi. Nah itu lumayan menguras energi juga ya. Karena kita selain editing teksnya, kita juga harus memberikan masukan kepada ilustrasi-ilustrasinya gitu. Jadi agak puyeng tuh. Jadi kita urusan nama penulis sama ilustrator gitu kan. Jadi kayak yang ini harus di edit. Ilustrasinya kayaknya gak sesuai sama teks deh. Terus teksnya juga mungkin misalnya ada yang masih kurang atau apa gitu. Dan kalau editing gambar atau ilustrasi itu kan mungkin gak secepat kalau kita editing teks ya gitu. Iya. Oh oke. Menarik-menarik. Tugasmu jadi luar biasa berat sebetulnya. Tantangan lainnya kira-kira apa lagi Mbak? Jadi seorang editor selain Mbak harus satu persatu ngeliatin, membaca. Maksudnya kayaknya kamu mungkin untuk satu naskah kamu bisa membaca itu sampai puluhan kali mungkin gak sih Mbak? Iya gak sih? Kalau puluhan kali enggak sih. Karena aku juga ada bantuan ko-editor juga kan. Jadi kita kayak... Oh oke. Oke. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kamu tinggal nyalahin ko-editornya. Kamu itu gimana sih? Ada sih ini yang salah gitu. Diomelin biasanya. Oke. Jadi ada... Oh berarti sebetulnya ini juga jadi pekerjaan tim ya Mbak ya? Maksudnya ada memang... Iya, sangat pekerjaan tim. Iya. Cuman pada akhirnya akan kembali lagi ke kamu sebagai orang yang menentukan. Oke final gitu. Let's go. Jadi kayak penanggung jawab utamanya gitu. Di sebuah naskah. Oke oke. Jadi apa Mbak? Kira-kira ada... Apa sih namanya? Ada hambatan lain kah? Ada tantangan lain? Tantangan lain itu... Mungkin misalnya ya... Misalnya ada penulis yang kurang kooperatif. Nah itu biasanya... Aduh... Bener-bener ya... Itu biasanya kayak titik-titik stres aku tuh kalau kayak gitu gitu. Oh oke. Menghadapi penulis yang mungkin... Kan ada ya, tetap ada kayak mungkin punya prinsip sendiri yang gak mau kita beri masukan. Ya sebanyak-banyaknya penulis pasti ada sih yang seperti itu gitu. Jadi biasanya di bagian itu sih yang cukup menantang dan kadang emang sampai kayak stres gitu. Kan namanya juga berhubungan sama orang kan ketalanya beda ya isinya. Jadi tantangannya kalau aku di situ sih. Tapi kalau misalnya kamu... Oke. Let's say kamu bicara sama penulis baru gitu ya. Apa sebetulnya... Apa tips kamu ketika mereka harus menghadapi seorang editor sebetulnya? Oke. Kalau untuk penulis baru... Kalau sejauh pengalaman aku ya... Kebanyakan penulis baru tuh malah ini sih mas... Malah kayak lebih... Ya ada juga sih yang enggak. Tapi kebanyakan itu kooperatif gitu. Karena mungkin kan... Mungkin dia merasa masih belum cukup pengalaman ya. Jadi kayak... Bahkan se-simple tentang... Teknis track change itu masih... Masih ada yang belum tahu kayak gitu. Jadi kayak kitaunya benar-benar hal-hal yang basic gitu. Kalau untuk tipnya untuk penulis baru mungkin... Ya... Ini kan naskah kamu itu... Pasti tujuannya tuh satu ya. Diterbitkan... Naskah yang diterbitkan itu... Lebih layak dibaca dan... Dan agar bisa dibaca ke lebih banyak... Pembaca di luar sana gitu kan. Nah editor ini kan tugasnya tuh... Untuk membantu cita-cita itu gitu. Jadi tipnya tuh ini sih... Jangan jadikan editor itu sebagai kayak... Musuh yang menghambat kamu. Tapi editor dan penulis itu... Harus kayak kompak kerjasama... Untuk mewujudkan cita-cita... Naskah yang keren nanti saat terbit gitu sih. Oh oke. Jadi kamu kalau misalnya nanti... Main ke kantornya... Bentang belia bawa martabak... Ngomong-ngomong... Ya kan Pak? Oh saya pukis. Jadi maksudnya... Karena aku yakin karena... Kedekatan maksudnya... Itu juga seorang... Aku ngeliat bahwa seorang penulis... Juga harus punya... Punya sisi... Networking yang bagus juga sepertinya. Karena kan... Itu juga yang membantu dia... Untuk diterima dengan baik... Sama penerbitur. Oh iya dan kayak... Etitude penulis yang bagus... Itu juga menurut aku... Sangat menentukan karir kedepannya gitu mas. Karena... Jujur aku juga... Selain karena melihat kemampuan ya... Selain karena melihat kemampuan penulisnya... Kayak... Etitudenya tuh juga... Menjadi salah satu pertimbangan aku... Untuk mengajak dia ke proyek selanjutnya gitu. Oke... Oke... Ya... Setuju Mbak... Setuju... 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 Itu tuh pasti... Jadi satu buah hal yang... Yang sangat dipertimbangkan... Yang sangat dipertimbangkan... Ya... Yang membangunan network ya... Mbak... Pernah nggak sih... Pada satu titik tertentu... Di karirmu gitu... Kayak... Kamu tuh kayak... Terpukul gitu kayak... Ah... Ini kesalahan gitu maksudnya... Kesalahan-kesalahan... Yang membuat kamu discouraged gitu Mbak ya... Ada nggak sih... Jadi... Ketika jadi seorang... Editor Mbak... Ada sih... Waktu itu tuh... Kalau kesalahan tuh emang... Pasti ya... Pasti pernah dan pasti ada... Waktu itu tuh aku pernah... Buku terjemahan Korea... Nah itu... Tau kan ya... Nama-nama Korea itu kan... Oke... Bener-bener... Atau pada saat itu kayak... Belum terlalu booming yang kayak sekarang banget gitu kan... Kayak masih awal-awal... Naskah-naskah Korea masuk gitu... Jadi kayak waktu itu tuh pernah... Ada... Salah... Salah... Apa... Salah nama gitu... Kan waktu itu namanya tuh... Apa sih... Kim Reo Reong... Tapi tertulisnya jadi... Reong Reo gitu... Kayak... Ada yang kebalik gitu... Oh... Oh... Itu pas awal-awal jadi editor... Kayak... Aduh mati deh... Mati-mati... Bener-bener... Aduh... Takut banget kan ya... Namanya... Dan itu udah... Udah di... Ini Pak... Udah didistribusikan bukunya gitu... Udah dicetak... Ini cerita jujur aja ya... Cerita jujur... Karena pasti... Pasti... Pasti akan ada sih... Kisah-kisah kayak gitu kan... Gitu... Gitu... Jadi ya udah... Biasanya kalau ada kesalahan kayak gitu tuh... Kita akan menyiasatinya di cetakan berikutnya gitu... Baru nanti... Karena kan... Kecuali yang mungkin sangat... Ini ya... Sangat... Krusial banget... Itu bisa jadi... Sampai ditarik kembali itu bisa jadi... Tapi kalau yang mungkin gak... Gak sampai mempengaruhi isu apa gitu... Mungkin masih... Oh oke... Masih bisa nunggu cetakan selanjutnya... Oh... Alhamdulillah Mbak... Jadi... Jadi pada akhirnya... Terakhir berarti itu... Akhirnya di revisi di cetakan berikutnya... Cetakan berikutnya... Dan itu... Mungkin gak cuman editor aja yang... Yang bener-bener panas dingin ya... Karena kan itu kerja tim... Jadi kayak... Proflicker juga kayak... Aduh pucat udah gitu-gitulah... Jadi kayak semuanya tuh kayak... Aduh kena takut gitu... Oke... Oke... Mbak... Kita bakalan masuk ke pertanyaan-pertanyaan... Dari teman-teman di social media lagi Mbak... Aku akan bacakan satu persatu... Tadi kita udah... Ada pertanyaan dari Narendra 12... Selanjutnya ada dari Ajensa... Ejzin bertanya Kak... Bagaimana ya agar pembaca gak bosen... Baca cerita kita dan banyak yang suka... Wah ini terlalu luas banget nih pertanyaannya ya... Oke... Aku coba jawab ya... Sebenernya tuh kayak... Prinsipnya cuma satu... Biar pembaca kamu tetap lanjut... Yaitu dengan membuat... Mereka itu penasaran... Di setiap halamannya gitu... Di setiap part atau babnya gitu... Nah itu bisa dilakukan dengan... Salah satu triknya ya... Salah satu triknya itu... Harus pinter-pinter... Ini... Memenggal... Akhir bab gitu... Jadi kayak... Biasanya kan... Kayak misalnya kita nonton... Drakor deh gitu... Kayak di endingnya kan pasti kayak yang... Ingin mengungkapkan sesuatu... Tapi gak langsung dikasih tahu gitu kan... Jadi kita kayak... Gregetan kayak... Aduh apa sih gitu... Jadi kayak penasaran untuk lanjut ke bab selanjutnya gitu... Jadi... Kamu tuh harus... Harus menyelipkan... Rahasia-rahasia... Rahasia-rahasia kecil... Di... Sepanjang cerita kamu gitu... Ada yang disimpan... 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 Kayak gitu sih... Oh oke... Jangan dispil semuanya di bab satu... Udah selesai di bab satu semuanya... Oke... Oke... Semoga itu mau jawab ya... Ajensa tadi ya... Selanjutnya ada dari... Oh Narendra lagi nih pertanyaannya... Kadang saya sering minder sama tulisan saya... Kriteria yang dicari bentang... Seperti apa... Horror atau lebih kromantis... Sebenarnya udah dijawab tadi ya mbak ya... Jawab rolan kita ya... Terus dari Alia Put... Izin pertanyaan kak... Apakah ada aturan khusus mengenai transisi dari eksposisi... Pemunculan konfliks... Klimak dan seterusnya... Misal seberapa panjang harusnya sebuah eksposisi... Atau berapa persen bab yang harus dicapai... Sebelum terjadi klimaks dalam sebuah novel... Boleh minta tipsnya dong kak... Terima kasih... Oke... Kalau itu sebenarnya... Gak bisa dipatok sih... Kalau menurut aku ya... Cuman mungkin sedikit tip ya... Terkadang... Kalau pembaca itu kayak... Kan aku kadang mengedit itu juga menempatkan diri... Sebagai pembaca juga ya... Kayak... Bab-bab awal gitu... Sebaiknya tetap harus langsung dikasih tahu... Kayak... Klu-klu konfliknya gitu... Karena... Kadang kita juga... Misalnya... Bab-bab awal itu lempeng-lempeng aja... Biasanya kita juga akan... Ini tuh sebenarnya mau tentang apa sih naskahnya gitu kan... Jadi kayak... Dispil sedikit-sedikit lah... Kayak klu-klu menuju konflik gedenya gitu... Jadi pokoknya... Siapin aja kayak klu-klu atau konflik-konflik kecil... Yang itu akan mempertahankan... Mempertahankan NJ pun dengan pembacanya gitu sih... Dari aku... Kalau untuk patokkan harus berapa persen nanti di... Konfliknya... Di berapa halaman gitu... Nggak bisa dipatok sih... Karena kan... Jumlah halaman juga akan beda-beda ya... Gitu... Antara 200 sampai 300-an halaman itu gitu... Tapi kalau bisa jangan... Jangan kelamaan munculin klu konfliknya gitu sih... Ini kapan ini naiknya... Ini cerita... Ini cerita bosen juga yang baca di depannya... Oke... Semoga menjawab... Selanjutnya ada di... Dari Diladev... Hai Kak Dila... Mau tanya... Apa aja sih yang harus diperlu... Apa aja sih yang harus atau perlu di-edit... Dari sebuah tulisan... Dan biasanya berapa persen sebuah naskah novel di-edit... Apakah semakin pemula seorang penulis... Pasti yang di-edit makin banyak... Gitu Pak... Silahkan Pak... Belum tentu sih... Untuk naskah pemula terus editannya banyak... Belum tentu juga... Karena sekarang ini juga banyak kok... Naskah-naskah dari penulis-penulis yang masih fresh gitu... Yang udah rapi gitu... Dan kalau yang di-edit apa aja... Itu... Itu ada banyak... Apa ya... Aspeknya gitu... Selain dari kayak teknisnya... Kayak misalnya tadi yang aku sebutin kayak... Taipo... Tanda baca... Terus kayak... Sesuai pu-ebi atau enggak... Itu kan udah pasti ya... Tapi... Penyuntingan naskah itu... Juga mencakup konten gitu... Jadi misalnya... Konten yang seperti ini... Cocok enggak ya... Untuk pembaca remaja... Misalnya kayak gitu... Atau... Penyortiran... Konten sesuai dengan... Selingkung masing-masing penerbit... Kayak misalnya yang tadi aku bilang... Pakem di bentang beliang... Enggak boleh ada... Adegan-adegan tertentu... Nah itu maksudnya juga ke... Editing konten gitu... Sama misalnya... Ini kok enggak logis banget ya... Ceritanya itu juga masuk ke... Konten gitu... Oke... Oke... Ya lumayan cukup... Ini ya Mbak ya... Lumayan cukup luas ya... Oke... Selanjutnya dari Meme Indo... Kasih bocoran Kak... Suka naskah novel... Seperti apa... Biar kalau masukin naskah di bentang... Dapat diterima... Hohohoho... Jadi secara personal aku sendiri... Kalau untuk diterima... Enggak bisa dengan selera personal aku ya... Karena kalau... Oh gak bisa ya... Karena kan itu... Udah masuknya kebijakan penerbit ya... Untuk... Kita lagi mau... Menggarap apa gitu... Kalau aku yang jelas... Naskah yang... Bikin penasaran di setiap babnya gitu sih... Mau apa aja... Sangrengnya... Itu kalau... Kamu tuh pinter... Nge-spill itu sedikit-sedikit... Dan... Menjaga engagement dengan pembaca... Itu pasti akan menjadi naskah yang bagus gitu... Kalau misalnya... Sedikit cerita ya... Tentang pengalaman aku ngedit... Kan aku sebenernya gak terlalu... Tuka naskah horror nih... Jujur... Karena aku... Aduh penakut gitu kan... Cuman... Beberapa kali tuh... Belia ya... Ada aja tuh... Naskah horror tuh... Yang harus digarapkan... Jadi kayak... Kayak... Ngeditnya itu bener-bener kayak yang... Aku harus mampu menghadapi... Kau ini... Kenapa sih isinya setan semua... Gitu kan... Tapi ya itu jadi apa ya... Pengalaman aja sih... Buat aku... Terus kalau... Saat naskah itu selesai... Itu kayak bangga gitu... Aku bisa melewatinya gitu... Oke mbak... Selanjutnya boleh ya mbak ya... Ada dari Bunda Dari... Kadila menurut kakak... Tema novel remaja yang seperti apa... Yang bisa menjadikan novel tersebut... Bestseller... Mungkin... Ya... Sama seperti yang udah aku... Feel tadi ya... Kayak yang bikin pembaca... Penasaran gitu... Oke... Oke... Selanjutnya... Guntur 90... Apa penerbit... Apa penerbit bentang pustaka... Melirik novel yang tayang di kuiku mbak... Dan karakter novel apa yang dicari... Mohon dijawab ya mbak... Terima kasih... Ini pertanyaannya masih berkaitan sama... Yang seperti apa... Yang seperti apa gitu ya... Kalau sama kuiku... Kalau sama kuiku kan sebenarnya bentang juga udah kerjasama ya mas ya... Kayak banyak... Naskah-naskah... Eh buku-buku terbit yang tayang di kuiku juga kan... Yang udah terbit gitu... Oke... Untuk novel-novel yang dilirik untuk diterbitkan... Menurut aku sih gak menutup kemungkinan ya... Sekarang banyak platform menulis online yang harus dipertimbangkan oleh semua penerbit gitu menurutku... Itu tadi beberapa pertanyaan... Berarti sebetulnya ya... Pada akhirnya... Banyak-banyak research ya mbak ya... Karena kan sekarang website penerbit itu... Sekarang mereka rata-rata punya website gitu... Ya benar... Satu persatu lihat katalog mereka seperti apa... Jadi kan itu yang memang sekarang yang lagi trend... Dan lagi in gitu ya... Di penerbitan berarti... Sebetulnya kurang lebih seperti itu ya mbak... Iya benar... Benar... Oh iya kalau tadi kan pertanyaannya juga banyak yang tentang kayak tip nulis gitu ya... Nah mungkin teman-teman disini juga bisa kunjungi bentangpustaka.com... Karena disana aku juga cukup rajin menulis kayak tip-tip menulis novel gitu... Yang aku tulis disana dan gak cuma dari aku aja... Tapi juga ada beberapa yang aku sarikan tip-tip menulis dari para penulis-penulis yang sudah menerbitkan karyanya gitu... Oke... Oke menarik mbak... Di bentangpustaka.com Bentangpustaka.com Siap... Mbak ngomong-ngomong gini... Secara global nih... Di penerbitan gitu ya... Di dunia penerbitan ini... Kayaknya sekarang tuh lagi rame isu tentang per-IP-an... Sebetulnya... Apa sih sebetulnya yang... Maksudnya buat penulis-penulis baru... Sebetulnya apa yang menjadi isu utama soal IP ini sih mbak? Ya... Itu tuh menurut aku sesuatu hal yang perlu disadari dan dijaga ya... Kayak... Kalian harus kayak sadar dengan... Apa yang sudah kalian ciptakan gitu sih... Dan itu sebenarnya kalau kontrak dengan penerbitan kan udah diatur juga sih mas... Kayak... Nanti hak ciptanya itu jatuhnya ke siapa... Kayak gitu tetap... Tetap ke penulis atau kemana gitu... Cuma nanti yang harus diwaspada itu saat... Karya-karya itu mulai dilirik oleh... Dialih rupakan ke jenis lain... Misalnya kayak ingin dijadikan film atau ingin dijadikan series... IP-nya itu kan kayak harus hati-hati aja melihat kontraknya... Kayak gitu sih... Karena nanti akan... Padahal kalau kita gak jeli itu bisa-bisa... IP yang sebenarnya itu haknya ada di teman-teman... Bisa-bisa itu bisa dialihkan gitu... Kalau kita gak jeli dan gak ada kesadaran diri untuk melindungi hak karya cipta kita sendiri gitu... Oke... Jadi sebetulnya berarti yang sekarang nosur saya itu adalah... Setiap karya yang kamu buat... Bentuknya mungkin bisa musik... Mungkin bentuknya ada tulisan seperti yang sekarang kamu lakukan... Mungkin teman-teman di luar sana... Itu mempunyai nilai... Selain nilai... Nilai intelektual... Mempunyai... Kadang-kadang di sisi lain juga dia mempunyai nilai ekonomis gitu ya Mbak ya... Justru nah hati-hati berarti buat teman-teman di luar sana yang ketika IP-nya ini disalahgunakan... Sehingga akhirnya kepemilikan karyanya adalah bukan lagi kepemilikan karya buat kamu... Malah karya ini diakuisisi sama orang lain... Dan itu terjadi ketika nanda tanganan kontrak harus berhati-hati gitu berarti apa ya... Luar biasa... Mbak ngomong-ngomong gini... Bentang itu dulu pernah menerbikan buku-buku besar kayak... Misalnya Lasar Pelangi... Terus seri Super Topa... Boleh cerita dikit gak sih Mbak... Sebenarnya prosesnya tuh... Mereka tuh dulu kayak gimana tuh Mbak... Oke... Kalau Lasar Pelangi... Andrea Hirata itu memang kirim... Naskah masuk ya... Jadi naskah masuk yang... Diterima dan didevelop oleh... Para senior-senior aku di Bentang gitu... Jadi terus dia dikembangkan lagi dan terbit... Sehingga menjadi kayak waktu itu sempat menjadi mega bestseller ya... Saking bener-bener meledak banget pada saat itu gitu... Dan kalau yang Mbak Di itu dia dengan proses akusisi sih setahu aku... Jadi kayak... Jadi di penerbit itu kan ada macam-macam cara masuknya tuh mas... Jadi gak semuanya naskah masuk gitu... Kadang kami juga melakukan proses akusisi ke penulis-penulis yang sudah memiliki karya gitu... Jadi kita tawarkan kerjasama nih... Mau gak nulis bareng tentang belia misalnya kayak gitu-gitu... Bisa dari situ... Bisa dari naskah masuk... Bisa dari akusisi penulis yang udah jadi... Bisa juga melalui kompetisi gitu kan... Kalau kompetisi itu juga aku beberapa... Cukup sering lah melakukan... Apa... Melakukan jalan ini gitu... Kompetisi di platform online gitu kan... Sama... Ya kita emang kayak yang tadi Mas Isan bilang... Bahwa kita tuh juga mencari... Bakat-bakat terpendam itu dari berbagai macam cara kayak gitu sih... Oke oke... Menarik Mbak... Mbak... Berarti sebetulnya cara masuknya memang bermacam-macam ya... Mulai dari orang untuk submit... Bisa... Lalu... Ada misalnya... Penulis-penulis yang sekarang tidak... Sedang tidak aktif kamu approach gitu ya... Mbak... Untuk khususnya untuk penulis-penulis baru... Kemarin sempat ada obrolan bahwasannya katanya... Mempunyai sisi... Apa sih... Follower sosial media yang lumayan cukup tinggi... Itu juga menjadi satu buah pertimbangan... Apa betul Mbak? Tidak secara langsung sih sebenarnya ya Mas ya... Kita juga melihat... Kontennya juga dari... Maksudnya konten tuh kayak... Kemampuan si penulis ini juga... Karena jujur pernah ada cerita... Kayak seorang... Bisa dikatakan selebgram gitu lah ya... Dengan follower yang udah... Yang udah gede banget lah... Cukup gede lah gitu... Yang ada yang masukin naskah... Cuman kita tetap seleksinya tuh... Tetap karya yang berbicara gitu... Pada saat itu... Tapi ini karya ini kurang cocok... Ada di bentang gitu... Jadi ya... Kita lepas juga gitu... Tanpa... Ya maksudnya kayak... Enggak... Itu enggak jadi patokan utamanya gitu sih... Karena pernah juga kami melepas penulis yang... Kurang cocok dengan kami... Walaupun dia memiliki basis... Apa ya... Kayak follower yang banyak gitu... Oke... Oke... Mbak... Kita akan ke pertanyaan-pertanyaan terakhir... Dari sosial media... Ini... Dari Narubi03... Halo Kak... Sejauh Kak Adila menjadi editor... Cerita atau novel... Seperti apa yang paling menarik perhatian Kakak? Oke... Oh maksudnya gimana sih ini? Oke... Menjadi editor... Cerita atau novel seperti apa... Yang paling menarik perhatian Kakak? Oke... Itu dia... Oke... Kalau untukku sendiri yang menarik itu... Sebenarnya dari tadi juga dibahasnya itu ya... Ya udah di... Udah diobrolin sebetulnya ya... Oke... Intinya yang... Ada bumbu-bumbu yang gak biasanya lah... Oke... Dari Zaki Zik32... Seperti apa fanfiction Korea menurut Kak Adila? Oh oke... Kalau untuk... Ini... Tempat ini ya... Dulu pada tahun-tahun awal Korea... Korean wave booming di... Sini... Tentang naskah fanfic itu... Jujur kalau... Dari dulu bentang... Emang gak mengambil itu gitu... Karena takutnya... Kan macem-macem sebenarnya ya... Fanfic yang bisa dikatakan... Legal dan... Mungkin kurang etis itu bisa juga tergantung kayak... Penggunaan apa ya... Misalnya kayak nama-nama dan... Kisah benerannya si Idol itu sendiri gitu kan... Jadi kayak... Mungkin agak-agak sensitif juga sih... Kalau yang benar-benar menggunakan... Nama dan juga kehidupan aslinya si Idol... Tanpa itu... Tanpa embel-embel ofisial gitu... Jadi kalau kita... Kalau yang tanpa... Ovisial emang ada... Izin dari... Si pihak entertainmentnya sana itu... Kita gak berani yang model kayak gitu sih... Jujur kita emang gak fokus ke... Fanfic yang seperti itu gitu... Oke... Ini... Kayaknya ada pertanyaan lanjutan dari... Zaki Zik32 nih... Kalau novel thriller... Batasan kekejamannya seperti apa... Dari pihak bentang? Oh oke... Kalau bentang pustaka... Itu kan dia segmennya lebih ke dewasa ya... Jadi kayak... Mungkin batasannya agak lebih longgar... Daripada misalnya itu di bentang belia gitu... Tapi kalau di bentang belia sendiri tuh... Benar-benar gak boleh... Pulgar misalnya menunjukkan adegan kekerasan yang sangat sadis... Misalnya sampai ditunjukin berdarah-darah... Atau kayak... Di bacok ya... Sampai gimana itu... Jelas... Itu gak bisa sih... Sampai vulgar itu gak akan bisa gitu... Jadi mungkin... Thrillernya lebih ke... Aura dan... Suasana... Suspen aja yang ditimbulkan gitu... Cuman bukan adegan yang... Vulgar... Oke... Baik... Selanjutnya dari... Elmero... Kak mau tanya tentang kekerasan dalam nasa novel itu... Oh ini sama ya... Tadi ya seperti tadi... Tadi ya seperti apa menurut seorang editor... Oke... Baik... Mbak... Mbak Dila... Keliatannya itu pertanyaan terakhir yang... Yang kita... Yang kita... Tanyakan ke kamu Mbak... Oke... Anyway... Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bertanya... Terima kasih banyak juga buat Mbak Dila yang udah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa... Tapi buat teman-teman semuanya... Sama-sama ya... Sama-sama... Dan terima kasih banyak buat Mbak Dila... Udah mau gabung bersama kami disini ngobrol-ngobrol... Tentang... The wonders world of editor... Iya... Dan juga tips-tips yang udah dikasihin ke teman-teman di rumah sana yang menyimak kita... Semoga kita nanti ketemu lagi Mbak... Semoga nanti saya tulis itu... Dan semua nanti kamu jadi editornya Mbak ya... Iya ya bener ya... Terima kasih Mas... Dan terima kasih... Sama-sama Mbak Dila... Buat teman-teman semuanya yang ada di rumah... Sekarang saya cuma mau ingetin bahwasannya... Jangan lupa untuk datang... Dan datang ke www.kuiku.com... Di sana kamu bisa langsung baca novel... Di sana juga... Kamu bisa baca webtoon secara gratis... Aplikasi webtoon ini bisa kamu download di Play Store... Dan bisa kamu juga download... Bisa kamu kunjungin di www.kuiku.com ya... Buat kamu semuanya yang sekarang... Sekarang lagi senang menulis gitu ya... Menulis novel ataupun menggambar webtoon... Silahkan kamu bisa ikutan kompetisi novel dan webtoon di KUIKU... Masih berlangsung sampai saat ini... Akan ditutup tanggal 22 Juli 2020... Dan akan diumumkan pemenangnya di tanggal 17 Agustus 2020... Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Dila... Terima kasih buat kamu yang udah nonton di rumah... Sampai ketemu di lain kesempatan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...